Tidak usah diusar-besarkan karena sebenarnya biaknya kan diorang yang bernama Pak Yudu Milang itu. Ini udah di tangan ya. Lembaganya kita lihat perkembangan. Tidak sampai dicaput ya Prof. izinnya? Belum ada keputusan sampai ke situ. Menko Polhuka Mahfud MD bersama dengan Panglima TNI dipanggil oleh Wapres Maruf Amin untuk membahas soal ponpes al-zaitun dan perkembangan di Papua. Mahfud MD menjelaskan bahwa polemik ponpes al-zaitun yang menyeret Panglima Milang kini telah naik ke tahap penyidikan. Setelah itu Mahfud mengatakan akan ada tersangka. Dilanjutkan dengan penuntutan hingga nantinya difonis. Sementara itu terkait dengan ponpes al-zaitun, Mahfud mengatakan akan ada pembinaan terhadap lembaga pendidikan tersebut sesuai dengan visi dan misi yang seharusnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kemudian saya soal al-zaitun. Saya mulai dulu dari al-zaitun. Jadi al-zaitun itu seperti pernah saya umurkan tetap memilih tiga langkah. Langkah pertama dakwaan kepada perseorangan yang telah melakukan tindak-tindakan. Dengan sekian banyak laporan dan sekarang sudah mulai masuk ke penyidikan. Sudah gelar perkara. Sudah diumurkan penyidikan tinggal beberapa waktu ke depan penersangkaan. Saya sudah penersangkaan kan pendakwaan di pengadilan kalau sudah pendakwaan. Sudah pendakwaan penuntutan. Sudah penuntutan di Afonis. Pengambilan keputusan. Nah itu yang al-zaitun ya. Tidana terhadap orang. Lalu terhadap institusinya, kita sementara ini berpendapat itu supaya diselamatkan sebagai lembaga pendidikan dan dibina untuk menjadi lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi dan misinya yang tertulis. Tidak boleh ada kegiatan terselubung dan penyisipan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan yang terdiri dari dua kelompok. Satu, kondok pesantren. Yang kedua, sekolah. Mulai dari Ibtidaiya, Hanawiyah, alias sampai perguruan tinggi. Itu akan dibina di bawah pengawasan Kementerian Agama. Yang selama ini memang menjadi pembinaan. Lalu yang ketiga, kertip sosial dan keamanan masyarakat. Itu dipombinasikan oleh gubernur. Ya dipombinasikan oleh gubernur bersama aparat vertikal semangat. Mungkin disitu ada Kolda sudah pasti. Lalu ada Kabinda sudah pasti. Lalu TNI lapisan berikutnya sudah pasti. Nah itu yang keputusan pemerintah tentang alias itu. Tidak usah diusah-usah kan karena sebenarnya biaknya kan diorang. Yang bernama Pak Yudu Milang itu. Ini sudah di tangan ya. Lembaganya kita lihat pertembahan. Tidak sampai dicaput ya Prof izinnya? Belum ada keputusan sampai ke situ. Kita belum sejauh itu untuk menyetuskan. Mendiskusikan sudah pernah tapi kita tidak menyetuskan hal yang penting. Berarti rekomendasi dari Pak Rizwan Kamil yang soal untuk membentukkan alias itu sebenarnya ditampung dulu? Ya kita tampung dulu. Masukan? Kembakannya sebagai masukan bagus karena beliau yang tahu di daerah. Tapi beliau tahu di lapangan khusus Jawa Barat. Kami melihat dari atas lagi di daerah lain bagaimana. Jangan sampai berimplikasi satu tempat dikutus di daerah lain kok tidak? Ini kok tidak? Kita kan seperti helipopter yang di atas. Menyet ke bawah Pak. Tujuan Kamil benar ya. Melihat di situ ada masalah yang harus dia usulkan. Tapi kami memutuskan berdasarkan Indonesia. Itu yang soal C itu. Silahkan yang soalnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.